selamat datang kembali di channel youtube saya oke teman teman pada video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara compress video atau memperkecil ukuran video terbaru 2023 dan disini saya merekomendasikan kalian masuk di google playstore kemudian silahkan kalian install aplikasi yang bernama panda video compressor silahkan kalian lihat logo dan nama aplikasinya yaitu panda video compressor karena admin biasanya menggunakan aplikasi ini dan work it sekali ya recommended biasanya admin compress video yang besarnya 500 MB itu menjadi 40 bahkan 30 MB dengan kualitas yang sama artinya tidak berkurang resolusinya ya teman teman biasanya 1280 x 720 MP nah biasanya disitu masih sama tidak berkurang dan setelah kalian download aplikasinya silahkan buka seperti ini jadi ini adalah logo aplikasinya oke teman teman langsung saja untuk cara proses compress videonya cukup mudah jadi setelah kita buka aplikasi panda video seperti ini aplikasi panda video compressor ya nah disini kita pilih video yang akan kita compress nah disini saya akan memilih video yang besarnya 503 MB ini ya teman teman oke sudah dilihat videonya ada 503 MB nah kita pilih seperti ini kemudian kita sentuh atau kita klik berikutnya kemudian disini kita pilih saja berkas besar yang penting kecil nah disini berkas besar yang penting kecil artinya resolusinya masih tetap besar resolusinya masih tetap sama namun MB nya saja akan menjadi kecil ya teman teman nah kita coba oke kita klik seperti ini kemudian kita pilih atau kita klik bagian compress yang ada di bawah ini pojok ini kita klik compress seperti ini oke setelah seperti ini kita tinggal menunggu video ini di compress nah proses mengompresnya seperti ini kita tinggal menunggu ini sampai selesai 100% nah seperti ini ya teman teman contohnya 1% kita tunggu sampai 100% dan kalau sudah 100% nanti akan berubah tampilannya dan kita tinggal save bagaimana cara save nya oke teman teman disini cara untuk menyimpannya sangatlah mudah yaitu kita sentuh bagian simpan disini jadi kita simpan saja kalau videonya sudah selesai kita simpan disini nah seperti ini oke notifnya sudah muncul video akan disimpan kita tekan oke saja nah disini kita tunggu sebentar dan videonya sudah tersimpan oke teman teman itu tadi cara simpan disitu video aslinya adalah 503 MB dan berhasil menjadi 44 MB tentunya disini masih resolusinya sama ya teman teman kalian bisa lihat yaitu 1280 x 720 dan resolusinya masih sama dan video yang sudah di kompres ini masih 1280 x 720 ini masih sama resolusinya artinya tidak rusak ada pun buram juga sangat sedikit sekali ya teman teman jadi tidak sampai merusak video yang asli sampai menjadi buram nah teman teman itu tadi cara simpan maaf cara kompres video terbaru 2023 mengecilkan ukuran video tanpa mengurangi resolusinya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati